Engkau pergi selama dua tahun, kemudian engkau kembali kepada kami hanya dengan membawa kapak tanpa gagang? Kemudian, Masruk berkata, apa kata Masruk? Kami telah meminjamnya, dan kami lupa mengembalikannya. Inilah biografi pertama dari serial Biografi Pendidikan. Biografi 60 Ulama Ahlus Sunnah, yang dimaksudkan untuk mendidik para pemuda kebangkitan Islam sebagaimana para ulama terkemuka dan para imam mulia dididik. Berupa zuhud, wara, kafab, merasa cukup, giat ibadah, dan rasa takut atau khosyah. Sehingga, mereka tergembleng di atas keserasian yang mulia, menempati kedudukan kewijakan, dan gemar memberikan kebaikan. Kali ini kita akan membahas tokoh yang pertama, yaitu Masruk bin Al-Ajda' rahimahullahu ta'ala. Beliau adalah salah seorang tokoh tabi'ain, salah seorang imam yang beramal. Masruk bin Al-Ajda' al-Hamadani al-Kufi. Beliau sempat berguru kepada para ulama dari kalangan sahabat, diantaranya Abdullah bin Mas'ud, Ali, dan Aisyah r.a. Beliau adalah seorang yang memiliki sifat zuhud, wara, dan giat beribadah. Semoga Allah ta'ala merahmatinya. Beliau, Masruk adalah teladan yang baik, yang dengannya, kita mengawali serial biografi yang penuh berkah ini. Adapun kelahiran Masruk bin Al-Ajda' rahimahullahu ta'ala adalah pada tahun pertama hijriyah, atau satu tahun sebelum hijriyah. Banyak para ulama yang memuji Masruk bin Al-Ajda' rahimahullahu ta'ala. Di antaranya, Amir Asyabi pernah mengatakan, Aku tidak mengetahui ada seorang pun yang lebih giat dalam menuntut ilmu di berbagai ujung penjuru bumi daripada Masruk. Kemudian di antaranya juga ada Ibn Al-Madini. Ia mengatakan, Aku tidak pernah mendahulukan seseorang pun yang pernah sholat di belakang Abu Bakar dibandingkan Masruk. Dari Asyabi, dia juga pernah mengatakan, Masruk lebih tahu tentang fatwa daripada Shurayih, dan Shurayih biasa meminta pendapat kepada Masruk. Ibn Sa'ad berkata, Dia Masruk adalah seorang perawi yang fiqh, dan dia memiliki hadis-hadis yang bagus. Sedangkan Al-Ijli berkata, Ia Masruk adalah tabi'in yang fiqh, salah seorang murid Abdullah yang biasa membacakan ilmu kepada orang-orang, dan memberi fatwa. Dia adalah orang yang giat melaksanakan sholat, hingga kedua telapak kakinya bengkak. Selanjutnya, ada Abu Nu'aim. Ia berkata, Di antara mereka ada yang alim mengenai robnya, larut dalam kecintaan kepadanya, mengingat dosanya, dikenal dalam keilmuannya, dipercaya menjaga amanat, dan ulat dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Dia adalah Abu Aisyah, yang bernama Masruk. Adapun, keulutan dan kegigihan Masruk dalam beribadah sudah banyak sekali diceritakan. Di antaranya adalah, Masruk pernah menurunkan tirai, yang menghalangi antara dirinya dengan keluarganya, lalu dia fokus pada sholatnya, dan meninggalkan mereka dengan dunia mereka. Bahkan pernah dikisahkan dari istrinya, bahwasannya Masruk sholat hingga kedua telapak kakinya bengkak. Terkadang, istrinya duduk di belakangnya sambil menangis, karena melihat apa yang diperbuat Masruk terhadap dirinya. Masruk bin Al-Ajda' juga pernah jatuh pingsan pada hari yang sangat panas, sedangkan saat itu dia sedang berpuasa. Kemudian setelah Masruk tersadar dan melihat putrinya ada di hadapannya, Masruk berkata, Putriku, Sesungguhnya aku hanyalah mencari belas kasih untuk diriku, pada suatu hari yang kadarnya adalah 50 ribu tahun dunia. Maksudnya adalah hari ketika di akhirat kelak. Diceritakan juga bahwasannya Masruk pernah melaksanakan haji, dan di setiap malamnya Masruk selalu sujud. Tidak pernah melewatkan satu malam pun, kecuali ia dalam keadaan sujud untuk melaksanakan sholat sunnah. Pernah suatu ketika Masruk dihadiahkan oleh gubernur Basrah ketika itu, sebanyak 30 ribu dirham. Dan perlu diketahui ketika itu Masruk sangat amat membutuhkannya, tapi dia tidak mau menerima hadiah tersebut. Al-A'mash pernah bercerita bahwasannya, Masruk pernah berdiri mengerjakan sholat, seakan-akan seorang rohib. Dia mengatakan kepada keluarganya, bawalah semua kebutuhan kalian, lalu sebutkanlah kepada aku sebelum aku berdiri untuk mengerjakan sholat. Sikap waro dan zuhud Masruk. Perlu teman-teman ketahui, bahwasannya Masruk pernah dijadikan qodhi, atau kalau zaman sekarang itu setara dengan menteri. Nah, Masruk ini tidak mengambil upah sedikitpun dari jabatannya tersebut. Diceritakan bahwasannya Masruk pergi sebagai pejabat di asal-salah selama 2 tahun. Kemudian ketika Masruk kembali, keluarganya melihat pada barang bawaannya. Ternyata mereka hanya mendapati sebuah kapak. Lalu mereka pun berkata, Nah, dari sini kita mengetahui betapa zuhudnya Masruk rahimahullah ta'ala dari dunia. Pernah suatu ketika Masruk menaiki tunggangannya. Kemudian sampailah Masruk di tempat membuangan sampah tua yang ada di kota Al-Hira. Lalu tunggangannya dinaikkan oleh Masruk ke atas tempat sampah tersebut. Kemudian Masruk berkata, Sekarang dunia ada di bawah kita. Pernah diceritakan pula bahwasannya Masruk memegang tangan keponakannya lalu membawanya naik ke tempat membuangan sampah yang ada di kufah. Seraya berkata, Maukah aku perlihatkan dunia kepada kalian? Lalu Masruk menunjuk kepada tempat sampah tersebut dan berkata, Inilah dunia. Mereka memakannya lalu habis. Mereka memakainya lalu usang. Mereka menungganginya lalu lemah. Mereka menumpahkan darah mereka karenanya. Menghalalkan kehormatan mereka karenanya. Dan memutuskan tali rahim dengan kerabat mereka karenanya. Di sini kita mengetahui kedudukan dunia di mata Masruk. Betapa hinanya dunia di mata Masruk r.a. Ada pun di antara perkataan dan perbuatan Masruk yang patut kita ketahui dan harus kita juga mengikutinya. Masruk pernah berkata, Cukuplah bagi seseorang sebagai ilmu bahwa dia takut kepada Allah dan cukuplah bagi seseorang sebagai kejahilan bila dia kagum atau takjub dengan amalannya sendiri. Masruk juga pernah berkata, Seseorang haruslah memiliki majlis-majlis di mana dia menyendiri lalu dia mengingat dosa-dosanya di sana sehingga dia memohon ampun kepada Allah Ta'ala. Di lain kesempatan, Masruk pernah berkata sebagaimana yang diriwayatkan dari Ibrahim bin Muhammad al-Muntashir. Berkata Masruk, Tidak ada sesuatu pun yang lebih baik bagi orang mu'min daripada liang lahat, di mana dia telah terbebas dari kesusahan dunia dan aman dari azab Allah. Masruk pernah berkata yang mana perkataannya ini mencerminkan betapa zuhudnya Masruk r.a terhadap dunia. Kata Masruk, Sebaik-baik keadaanku menurutku ialah ketika pelayan mengatakan kepadaku, di rumah sudah tidak ada satu kofis pun makanan dan tidak pula dirham. Masruk r.a wafat. Dari syakiq, ia mengatakan, Masruk sempat menjadi gubernur daerah asal-salah selama dua tahun, dan dia selalu solat dua rokaat-dua rokaat untuk mencari pahala sunnah. Abu Nu'aim mengatakan bahwasannya beliau yaitu Masruk meninggal pada 62 Hijriah. Demikian biografi singkat dari salah seorang ulama ahlu sunnah wal jamaah yang bernama Masruk r.a. Dan jika Anda suka dengan konten yang seperti ini, silakan di-like dan dibagikan. Sampai jumpa di biografi ulama ahlu sunnah yang selanjutnya. Ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!